Intro Shalom, berjumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita dan tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan oleh sebab itu sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa, kita berdoa dengan kepala yang tertunduk dan dengan hati yang terus terangkat kepada Tuhan kami datang kepada Tuhan, kiranya Tuhan Yesus sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan memberkati kami agar kami dapat memahami, mengerti maksud Tuhan lewat kebenaran firman yang kami baca dan kami renungkan oleh sebab itu Tuhan bersabdala bagi kami, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Amin Kidung Agung fasalnya yang kedua ayat yang kedelapan dengan perikop di pintu mempelai perempuan dengarlah kekasihku lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung meloncat-loncat di atas bukit-bukit sampai demikian jauh kebenaran firman Tuhan dikatakan berbahagia kita semua yang mau membaca mendengar dan merenungkan kebenaran firman serta melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita shalom dikatakan sang kekasih hati yang sangat dicintai nah harapannya bukan hanya harapan untuk bertemu tetapi untuk bersatu nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan betapa bahagianya jika di tengah kerinduan yang mendalam kita mendengar suara kekasih hati meski belum bisa bertemu mendengar suaranya saja itu sudah membahagiakan kita nah begitulah yang digambarkan sang penyair dari Kidung Agung ini rasa cinta membuat siapapun ingin bertemu dengan orang yang dicintai bahkan bukan hanya bertemu tetapi juga untuk menikmati relasi cinta yang tulus bersama sang kekasih itu nah relasi ini adalah relasi yang didasarkan pada rasa saling mencintai cinta ini adalah cinta yang tidak memandang fisik tetapi melihat jauh ke dalam hati cinta yang sejati ataupun cinta yang tulus nah begitu bersemangatnya sang kekasih memanggil mempelai perempuan oleh karena kerinduannya yang besar pada ayat yang ke-8 tadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dikatakan dengarlah kekasihku lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung meloncat-loncat di atas bukit-bukit itu pertanda Bapak Ibu yang diberkati Tuhan sang mempelai ini dia tahu siapa mempelai kekasihnya yang akan datang dia tahu persis bahwa siapa itu mempelai itu nah Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan bahwa Bapak Ibu dan saya kita sekarang ini hidup di zaman Tuhan Yesus Kristus kita tahu bahwa siapa itu Yesus Kristus kalau kita benar-benar mempercaya Yesus kalau kita benar-benar mencintai Yesus maka sesungguhnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus datang membawa suatu sukacita itu Yesus datang membawa suatu kedamaian dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya namun yang menjadi sebuah persoalan sekarang Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu dan saya kita menyatakan atau kita mau menyampaikan kita kenal Yesus tapi dalam realita keadaan hidup kita terkadang kita tidak benar-benar mengetahui sang kekasih itu padahal Bapak Ibu Yesus Kristus begitu mencintai kita Yesus Kristus begitu mengorbankan kehidupannya hanya untuk kehidupan Bapak Ibu dan saya maka oleh sebab itu bangun hidup ini terus di dalam Kristus supaya apa Bapak Ibu supaya apa yang menjadi kegirangan seair yang ditulis oleh hidung alung ini menjadi milik dan bagian dari dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya kita bersuka cita kita bergembira seperti apa seperti halnya kita mau menyambut sang kekasih yang akan datang dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu dan saya begitu itu bersemangatnya sang kekasih memanggil mempelai perempuan oleh karena kerinduan yang besar nah lebih dari itu panggilan Allah kepada kita orang yang dikasihinya ini jauh lebih kuat Allah memanggil kita dengan penuh kasih ia memanggil kita agar membukakan agar membukakan pintu baginya bahwa dosa yang menjadi penghalang kini sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus itu tak ada lagi yang dapat menghalangi kita untuk menyambut panggilan Allah kita patut perlu meresponi panggilan itu dengan datang dan menghampiri kekudusannya oleh sebab itu Bapak Ibu perlu dan patut kita hidup di dalam Tuhan kita hidup di dalam kebenaran firman supaya apa supaya kita benar-benar merasakan bagaimana Yesus berkarya dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu dan saya karena itu Bapak Ibu hanya orang yang dekat dengan Allah yang akan pekah dengan suaranya bahkan menyukai dan menantikan dengan sepenuh hati suara Allah begitu dinantikan karena suara Allah ini menjadi sebuah motivasi menjadi sebuah penyemangat hidup dan itulah yang membuat orang yang dikasihinya ini selalu rindu untuk datang kepada Tuhan melalui apa? melalui doa melalui saat teduh tetapi juga melalui beribadah kepada Tuhan dengan tema kita di saat ini dengarlah bahwa Allah memanggil kita saat ini Allah rindu untuk kita mau terus bersekutu kepadanya ia merindukan waktu bersama dengan kita sebelum terlambat Bapak Ibu marilah kita mau merespon akan panggilan kasih Allah dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu dan saya singkirkanlah semua penghalang jangan biarkan kemalasan jangan biarkan kesibukan atau apapun yang menghalangi kehidupan Bapak Ibu dan saya untuk mau datang terus mencari Tuhan dalam setiap doa dan sembahyang kita carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui mintalah selagi Tuhan dekat dalam hidup dan kehidupan kita Tuhan menolong dan memberkati kita Amin kita berdoa hanya kepada Tuhan Allah sajalah yang sebagai mempelai yang tidak pernah meninggalkan kami dengan kasih dan sayang yang begitu tulus dalam hidup dan kehidupan kami kami bersyukur lewat karya Tuhan bagi kehidupan kami manusia terima kasih Tuhan Yesus kami belajar daripada kebenaran firman agar kami mau terus melekatkan hidup kami kepada Tuhan kami mau terus mensyukuri kasih dan rahmat Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami selaku orang-orang percaya terima kasih Tuhan Yesus biarlah firman itu mau menjadi kesuka citaan dalam hidup dan kehidupan kami tetapi juga kami mau terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini terima kasih Tuhan Yesus hamba berdoa bagi kehidupan kami sekalian baik kami sebagai para hamba Tuhan tetapi juga kami sebagai para pendengar klavos dimanapun kami berada biarlah lewat campur tangan Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada kita memberi kesehatan kepada kita tetapi juga Tuhan engkau mau terus pakai kami lebih luar biasa untuk menjadi alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini terima kasih banyak Tuhan Yesus hamba berdoa untuk keamanan keadaan Tuhan kiranya memberkati agar kami mau hidup aman kami mau hidup dalam ketentraman kami mau hidup dalam kedamaian dan disanalah nama Tuhan selalu kami puji dan kami memuliakan terima kasih banyak Tuhan Yesus demi Kristus yang sebagai sumber kekuatan dalam hidup dan kehidupan kami manusia kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapak di dalam kerajaan surga amin shalom Tuhan Yesus memberkati